oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel mas bro edisi kali ini gue pengen ngebahas penampakan jelas nih untuk all new yamaha nmax 2024 terbaru nanti yang akan diris oleh yamaha indonesia nih jadi ya kita kemarin ada spy suit cuman gambar yang tuh burik lah ya gambarnya tuh gambar yang tuh burik nah disini penampakan jelas nih ada gambar yang lebih jelas dibandingkan yang kemarin nah ini sosoknya ini bener-bener keren juga sih karena bentuknya tuh nmax yang terbaru nanti tuh berbentuknya tuh lebih slim lebih kayak sporty gitu karena stoplapnya juga rada sipit-sipit gitu tipis gitu lah ya teman-teman bisa lihat di gambar aja nah kita akan bahas nih untuk tentang bodi dan keseluruhan di foto ini karena ini bener-bener real adanya nih bro karena ini di predisi memang ini adalah all new yamaha nmax 2024 nanti yang akan dirilis oleh yamaha indonesia pekan depan nih karena apa? karena yamaha indonesia tuh udah nyebar undangan akan merilis motor baru bro dan juga minggu depan nih itu kemungkinan juga apa ya prj itu di launching tuh di tanggal 12 juni lah ya pembukaan prj mungkin juga ada kemungkinan besar all new yamaha nx tuh dirilis di prj sana wah ini makin keren banget sih kalau begitu kita bahas semuanya so let's get started nah jadi ini adalah penampakan gamblang nih penampakan jelas untuk all new yamaha nmax 2024 terbaru yang akan dirilis nanti nih nah menurut teman-teman gimana nih keren apa enggak? komen aja di bawah nah jadi nih ya mendapatkan spice shot yang super gamblang dan jelas nih nah ini pasti bikin geger nah karena memang all new yamaha nmax itu tuh memang sangat ditunggu-tunggu banget lah ya di pangsang pasar indonesia nah untuk foto ini nih foto ini tuh sangat jelas sebabnya ini informasinya tuh diambil 2 hari yang lalu di malaysia nah ini apa ya spice shotnya ini tuh di malaysia bro bukan di indonesia seperti biasanya kenapa seperti itu nanti kita jelasin nih nah jadi penampakan jelas nih untuk new nmax 2024 2024 sangat gamblang lah ya sangat bener-bener kelihatan banget lah dari stop lane-nya dari body-nya dari pelek bandan segala macemnya nah jadi masih angket nih ya untuk peluncuran all new honda beat 2024 yang kemarin gambangannya tuh masih heboh lah ya untuk perdesain all new honda beat nah kita nih digempur berita terbaru berita anjar tentang all new yamaha nmax 2024 yang kesannya nih euphoria all new honda beat 2024 tuh biar ditenggelamkan biar gak terlalu ya biar pamornya tuh biar gak terlalu meriah lah ya akhirnya yamaha tuh gak tinggal diem rilis honda beat akhirnya langsung mau rilis all new yamaha nmax seenggaknya tuh orang yang mau ngambil motor tuh jadi ditahan-tahan walaupun memang beda segmen juga sih antara beat dan nmax karena jauh banget untuk perbedaan harganya nah beda dengan sebelumnya nih ya spice suit ini jelas dan gamblang lah ya jelas dan detail gambangnya tuh bisa kelihatan gak terlalu gurat banget lah untuk warnanya nah jadi teman-teman bisa lihat nih ya di area lampu belakang nih ya di area lampu belakang ini fix 100% adalah lampu yang pernah kita bahas dulu tuh bro yang pernah hadir apa namanya pernah ditemukan di pasar ruwak tanah air tuh bro yang berkode BLS nah jadi teman-teman akan menemukan shape lampu tipis bertumpuk nih untuk bagian stop lampnya jadi tuh lebih apa ya lebih lebih sporty gitu sih yang gue bisa lihat karena itu lebih tipis lebih lebih sporty gitu nah semua tuh di prediksi tuh udah LED walaupun ini hanya prediksi juga sih karena kan kalau untuk stop lampnya yang maha nmax yang sekarang nih itu masih menggunakan bolam tapi prediksinya nanti akan diganti semuanya menggunakan LED cuman kita tampung aja siapa tau memang bener seperti itu adanya karena itu dia kalau teman-teman bisa lihat di stop lamp di gambar sih semuanya tuh udah LED jadi jangan kaget nih kalau teman-teman nanti tidak akan menemukan bolam biasa seperti yamaha nmax yang sekarang tapi jangan seneng dulu nih kita tampung aja karena bisa jadi masih sen juga sih karena kan belum menyala itu lampunya nah oke lalu untuk di sektor bodi nih teman-teman bisa lihat di gambar untuk masalah sektor bodi memang jadi lebih slim jadi bodi yang sekarang itu dibuat tuh lebih slim dibandingkan yang apa ya yang sekarang lah ya jadi yang terbaru nanti tuh dibuat lebih slim karena memang di revisi ini tuh banyak gamanya masukan-masukan dari penggemar lah ya bahwa bodi n-mac yang sekarang tuh terlalu bukan terlalu gamut terlalu membulat-bulat gitu lah jadi kurang nyaman apalagi buat pembonceng yang terkesan tuh lebih mengangkan dibandingkan versi n-mac yang lawas n-mac yang lawas tuh kan agak kecil tuh bro nah gue juga lebih suka yang seperti itu sih yang kecil jangan terlalu gede-gede banget jadi lebih nyaman buat pembonceng juga makanya Yamaha tuh merevisi untuk bodi yang sekarang ini nih menjadi all new ini keren juga sih ini bagus juga sih nah dan di area depan nih juga ada perubahan pastinya teman-teman bisa digambar karena area depan itu untuk bagian sayapnya nih sayapnya itu mengikuti kontur bagian fasianya bagian depannya jadi memang dibuat tuh lebih agak apa ya agak slim gitu lah ya gak terlalu membulat dan juga dibuat lebih sporty gitu mengikuti irama aura depannya karena reflektor di bagian depan itu juga berubah bro dibuat lebih sipit lebih tipis gitu ya ala-ala Yamaha X-Max lah jadi ada aura Yamaha X-Max nya disini kenapa harus dimiripin dengan Yamaha X-Max bang bukan karena dimiripin sebenernya karena kan ini kan dari Yamaha ya jadi Yamaha tuh punya apa ya desainer tuh ya mungkin desainernya tuh memang punya karakter yang seperti itu karakter Yamaha tuh seperti itu jadi agak mirip-mirip tuh antara motor X-Max ataupun Yamaha N-Max tapi menurut gue sih bagus-bagus aja sih karena dibuat lebih sporty gitu lebih keren lah ya kurang lebihnya tuh seperti itu di area depan dirubah samping dirubah belakang dirubah nah jadi nih kesimpulannya nih ya apapun itu bisa kita simpulkan nih ya bahwa dengan galaknya netizen tanah air nih ya sepertinya kini Yamaha mengalihkan tes ride-nya nih bukan di Indonesia nih untuk ngetes motor yang terbaru tuh sekarang bukan di Indonesia karena apa karena itu ya mungkin netizen di Indonesia itu dulu galak lah ya maksudnya sering foto-foto gitu akhirnya dipindahin ke negara tetangga nah ini sebenarnya unik karena apa sebab nih ya biasanya produk yang akan dirilis di tanah air tuh fokus pengetesannya tuh di tanah air ini kenapa di luar gitu kan atau mungkin kita yang miss aja mungkin seperti itu apa kita yang miss karena apa karena para bikers sekarang nih ya yang di Pantura tuh nggak mengingat bikers jaman sekarang nih ya rada cuek soal motor aneh di jalanan jadi kalau ada motor tes ride yang terbaru ataupun yang aneh di jalan tuh ya bikers sekarang tuh cuek-cuek aja baru amat gitu kan jadi di Indonesia tuh jarang ada spice suit-nya padahal udah dites di jalan di Pantura teman-teman kalau tinggal di Pantura ya perhatiin aja lah siapa tau ada motor baru Yamaha sedang dites di jalan jadi teman-teman bisa memfoto itu nah jadi gini bro Yamaha ini sudah mengirimkan undangan peluncuran tanda motor baru ini jadi itu dia all new Yamaha NMAX itu sudah sangat dekat dirilis bro karena Yamaha tuh sudah mengirimkan undangan peluncuran motor baru tapi memang nggak disebutin sih motornya apa yang akan dirilis tapi kemungkinan besar adalah all new Yamaha NMAX 2024 ini bro nah apalagi nih ya ini itu dia Yamaha tuh sudah menyebar teaser terbaru Yamaha tuh sudah menyebar teaser yang teman-teman bisa tau lah ya tulisan itu turbo jadi itu dia kemungkinan all new Yamaha NMAX nih kalau memang yang dirilis all new Yamaha NMAX itu ada fitur turbo nya bro ini fitur turbo ini keren banget karena ya belum pernah ada lah di motor yang sekarang nih ada fitur seperti ini jadi kemungkinan di Yamaha NMAX terbaru nanti itu akan ada mode reading nya bro maksudnya mode reading itu ada ya echo ada yang performance ada yang turbo kurang lebihnya itu seperti itu nah turbo ini gue juga nggak ngerti sih turbo ini tuh didapatkan dari mana apa menggunakan mesin hybrid ataupun menambah ecu yang lebih advance lagi ataupun gimana intinya apa intinya mode turbo ini ya itu dia kemungkinan besar sih ada mode reading maksudnya tuh menggunakan sekali pencet turbo terus langsung terbang yoi ya nggak gitu juga intinya saat dipencet turbo turbo nya itu nih ataupun apalah itu itu akan menambah akselerasi power dan yang lainnya kurang lebihnya itu seperti itu sih yang bisa kita jelasin di video ini sih jadi teman-teman tunggu aja karena nggak lama lagi sih bro pekan depan akan dirilis kok untuk motor baru ini ya semoga sih all new Yamaha NMAX atau mungkin varian baru mungkin apa ya buat ngelawan all new Honda Beat yang dirisi kemarin ya kita nggak tahu juga sih kita bahas nanti aja kalau itu oke jangan lupa komen like subscribe nya share juga boleh biar yang lain juga pada tahu sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo